Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, I'm Michael Vikri di channel Team for Gamers Oke, sebelum menonton video ini, bagi yang mendatang atau yang sering nonton tapi tidak subscribe Ayo teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe Supaya bisa membangun channel ini lebih baik ke depannya Dan bisa membuat kami lebih semangat dalam membuat video-video yang lebih bermanfaat Oke, pada kali ini kita akan membahas hero murid dari GOR Ya, Pallir Pallir bukan murid dari GOR yang bernama Virus Pallir ini sangat istimewa, dia bisa membuat GOR ingin menjadi musuhnya Maksudnya gurunya Alhasil GOR akhirnya ingin menjadi guru si Pallir Lama-kelamaan GOR memberikan ilmu-ilmu yang sangat mistis kepada Pallir Setelah sekian lama, akhirnya GOR baru menyadari bahwa Pallir memiliki ilmu negatif Sehingga Pallir menjadi tak terkendalikan Dan yang masih menjadi misteri adalah bagian akhir dari cerita Pallir tersebut Dimana GOR sebagai seorang guru masih ingin mencari murid baru Dengan rencananya yang membuat musuh terbang terlebih dahulu Hero Pallir akan menjadi sasaran ban selanjutnya? Yaps! Saya kira sedutmikian Sebab dilihat dari kemampuan yang dimilikinya Ada skill pasifnya yaitu Arcane Flame Memfokuskan Arcane Flame selama 20 damage Setelah itu Bruce Fire atau Sharing Torrent Kamu berikutnya bisa dikeluarkan tanpa menunggu cooldown Ya skill pertamanya Atau Bruce Fire Meledakkan bara api memberikan 300 magic damage kepada lawan di area tertentu Dan mengurangi movement speed lawan sebanyak 80% selama 1,5 detik Skill keduanya Sharing Torrent Pallir mengepaskan semburan api ke depan Memukul mundur lawan Dan memberikan 375 magic damage Target yang berada di ujung Semburan akan menerima 125 magic damage Yang ketiga atau Ultimate atau Hellfire Memanggil Hellfire pada lokasi tertentu Membentangkan api secara terus menerus pada area tertentu Setiap pukulan memberikan 300 Atau di atas 130% total magic power Magic damage pada lawan Dan membuat mereka kenok dalam waktu pendek Nah dari skill pasifnya tersebut Mampu menghilangkan cooldown skill yang mirip-mirip seperti Bruno Tapi untuk melihat bahwa skill pasif Valir ini sudah siap Caranya cukup mudah Yaitu dengan melihat api yang berada di tangannya Jika api sudah muncul Maka skill pasif Valir telah siap Lalu skill 1 Miliknya itu mirip seperti Vesakna Ya kamu tau lah Lingkaran hitam yang akan meledak setelah beberapa saat dikeluarkan Lanjut skill 2 Valir yang akan mengeluarkan hembusan api Sembari mendorong musuh mundur Skill ini sangat cocok digunakan untuk mengusir hero-hero musuh yang ingin berkati ke arah Valir Contohnya apa? Halukar Argus Dan hero-hero fighter Lanjut skill terakhir atau ultimate-nya Yaitu mengeluarkan api dari bawah tanah dengan jangkauan seperti ultimate Gator Kacha Yang akan menjadikan hero musuh tidak akan berani mendekat dengan Valir Skill ultimate-nya terlalu OP Ada pertanyaan dari komentar-komentar Ya memang bisa dibilang begitu Akan tetapi setidaknya Super Giger mampu menahan ultimate tersebut sebentar Setidaknya sampai Valir berhasil di-lock sebagai target utama Dan apakah kalian ingin melihat top global palir atau top lokal palir Caranya sangat mudah Ikuti tutorial di dalam video ini dengan baik dan benar Dan simak cara LRK Lemon dalam menggunakan hero palir ini Pasal saja kita simak Oke 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 Pasal saja kita simak Jangan banyak bacot Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax